Mantan Ketua Umum P3 sekaligus terdakwa suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Romahur Muzi atau Romi menangis dalam sidang Pledoi. Romi menangis mengingat dampak kasus yang menjeratnya kepada keluarga dan anaknya. Doakan selalu ayahmu dalam tikir dan sholatmu untuk segera berkumpul kembali denganmu dan dengan ibumu yang tak pernah lelah mencintai ayahmu. Sambil menangis, di akhir Pledoi, Romi membacakan puisi untuk keluarga dan anak sematawayangnya agar kuat menghadapi kasus ini. Pledoi setebal 50 halaman yang dibacakan Romi, diantaranya membantah dakwaan jaksa KPK soal intervensi kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Romi bahkan juga menyebut pemilihan Haris Hasanuddin sebagai kakanwil kemenak Jawa Timur merupakan aspirasi masyarakat Jawa Timur dan atas sepengetahuan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Jelas-jelas Hovifah menyoal, mengapa Haris yang sudah masuk tiga besar tidak dilantik, jangan sampai terjadi masuk angin, di dalam WA bunyinya ojo kanginan. Tidak mungkin WA yang bunyinya demikian soal Haris disampaikan baru pertama kalinya oleh Hovifah sebagai anggap uang-uang jadi persidangan. Dan tidak mungkin kalimat WA itu juga tidak dimanai rekomendasi Hovifah soal Haris. Dan ini wajar, karena Haris adalah menantu dari ketua tim suksesnya. Romi dituntut pidana penjara selama 4 tahun oleh jaksa KPK. Romi diduga menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar 325 juta rupiah dalam seleksi jabatan di Kemenak RI. Dari Jakarta, Rangi Sanjaya, INews, melaporkan.